Hei kacuh, pengen gak sih shading rambut kalian kayak begini? Penasaran? Kalau mau tonton videonya sampai habis ya Let's go! Hawa manusia yang kerjanya cuma rebahan Wahi-wahi Kembali lagi dengan aku Ika Gaya Hari ini kita akan shading rambut di Ibis Pen Kalian seneng gak? Aku balik ke Ibis Pen lagi Oke cu, langsung aja nih ya Sebelum itu Kalian udah harus bikin sketsa gambar rambutnya oke Biar kita langsung coloring and shading Nah disini Aku udah jadi sketsa rambutnya Hayo tebak, kalian tau gak Yang ku jadikan contoh ini siapa? Yang tau Ku kasih lope-lope Yup, bener banget Nama karakternya Sirin Nenek bangga deh sama kalian Yaudah yuk, kita langsung Base color dulu ya Disini aku kasih nama setiap layernya Biar gampang Yang itu line art Yang itu ref Nanti aku tambahkan layer Terus aku kasih nama Coloring Biar kita Tau susunan layernya Biar gak nyusahin nanti Lalu kita Warnain rambutnya Dengan base color Ungu-ungu janda ya Apakah Yang warnanya ungu Sudah pasti janda guys Enggak lah ya Oh iya Buat yang belum tau Sirin Sirin itu karakter dari Hongkai Impact Halo Loh Sirin Ngapain kamu disini? Halo kapten Kita punya kabar seru nih Dari dunia Hongkai Impact 3 Ah Yang bener Bener Lihat deh kapten Battleshoot baru Kiana Menghadirkan vibe cyberpunk Ala Promer Wah Keren banget Terus terus Iya nih Terus peringkat S baru kita Yaitu Aku Sirin Yang akan segera dirilis Ini adalah battleshoot pertama aku Miracle Star Magical Girl Aku adalah gadis penyihir Atau Maho Sojo Meskipun aku seperti gadis penyihir Senjata yang kugunakan Gunting raksasa loh Wah Sirin Gude banget tuh Gunting Gtewe aku suka banget desain battleshoot kamu Makasih Ika Dan yang paling penting Battleshootku Bisa kamu dapatkan secara gratis Jadi Ini kesempatan emas Buat dapetin karakter firepower Dan S rank Tanpa harus merogok uangmu Bener tuh Aku jadi semangat buat cobain Tapi Sirin Tunjukin juga dong Skill gameplaynya Aku penasaran Boleh dong Ika Lihat deh Visual skill gameplayku yang membuka kamu ini Gila Sirin Itu keren banget Iya kan Tapi ini belum semuanya Kita juga punya acara Midnight Chronicle Yang akan kembali dalam waktu terbatas Kalian bisa menggunakan karakter versi mini Yang lucu-lucu untuk bermain Seru banget kan Oh dan yang pasti Jangan lupakan baju renang baru Rita Yang bisa kalian dapatkan secara gratis Dengan menyelesaikan task Terakhir Untuk pemain baru Kami juga punya tutorial dasar untuk memulai dengan cepat Jadi Captain Jangan lewatkan update versi 6.9 ini Ada begitu banyak hal baru Seru Yang akan kamu alami di dunia Hongkai Impact 3 Dan buat kalian yang baru tau Dan gak mau ketinggalan Buruan download sekarang Sampai jumpa disana Bye Sampai ketemu disana Sirin Gila 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 Siapa sang kacu Sampai disamperin si Rin gak tuh Buat kalian yang pengen tau lebih banyak Tentang game Hongkai Impact Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya Yaudah yuk Kita lanjut shading rambutnya Oke cu Kita baru sampai mana tadi Oh iya Base color Setelah selesai di base color Kita hard shading dulu Biar kita bisa tau peletakan shadownya Sebelum kita shading Kita tambahkan layar dulu Lalu kita clipping Biar gak keluar garis saat kita mewarnai Liat ini Pilih warna shadownya Lebih gelap dari warna base colornya ya Value-nya harus keliatan Kira-kira segini jarak value-nya Langsung aja kita shading ya By the way Gaya rambut aku mirip kayak si Rin ya Ada rambut keritingnya yang seperti telinga kucing di samping Ini tuh ngebikin karakter aku dan si Rin keliatan ke kanak-kanakan gitu gak sih Lucu ya Cucu-cucu Sekalian jangan salah pakai keimutan si Rin dong Fokus ke tutorial shadingnya Disini aku shading sesuai dengan alur rambutnya Ya aku kasih bagian gelapnya disitu guys Terus di bagian kuping kucingnya Aku buat gelapnya kayak begitu Biar keliatan lebih bervolume Biar lebih tebel gitu ya Kelihatan rambutnya tuh lebih tebel Kalau kalian gak ngerti Coba ikutin aja cara aku Shadingnya itu fokus ke alur rambutnya Sama kalau misalnya bentuknya kayak segitiga gitu Kalian warnain di bagian bawahnya Mudah bukan? Oh iya buat yang kalian gak tau pen apa yang aku gunakan Aku menggunakan di pen kasar untuk heart shadingnya Terus buat blendingnya aku menggunakan smooch tool Itu tuh yang kayak emotikan jari telunjuk Kalian masih perhatiin kan Nah di bagian belakang rambut itu Aku buat garis lane artnya dulu Lalu aku baket tool deh Jadi tidak membuang banyak waktu Disini aku rapin shadingnya Biar shadingnya itu lebih tipis Hooray! Setelah kita heart shading Kita tumpuk warna yang lebih terang dikit Dari base color menggunakan pen fade Dikit aja aja sih ya Dikit aja cu Terus kita turunin opacity-nya Biar warnanya itu ngeblend Terus blend warnanya Sampai semuanya sudah tercampur rata Ya maksudnya gak semuanya sih Lalu tepat di bagian depan poninya nih ya cu Aku tap-tap menggunakan airbrush Biar keliatan fresh Gak fresh juga sih Kau pikir sudah Ya begitulah jadinya Kalau sudah diberi shading Kita beri lighting Biar tambah berkilau wajahnya si sirin ini Aku menggunakan pen fade ya Buat ngewarnainya Oh iya Buat lightingnya kalian harus pilih warna yang lebih terang dari base colornya Kalau kalian kesusahan buat bikin lightingnya Atau highlight rambutnya Kita buat aja lingkaran basah Kayak gitu guys Oh iya aku lupa bilang Kalau kalian harus memisahkan pewarnaan highlightnya Dengan warna shading yang tadi Biar kita bisa ubah layarnya menjadi screen Atau layar Lalu kalian atur nih opacity-nya Terserah kalian Aku biasanya sih 70 Buat kalian yang pengen pewarnaannya sesuai dengan arah cahaya matahari Kalian bisa new layer Terus multiply layer Buat layar tersebut jadi bayangan Kasih warnanya sesuai dengan suasana Lalu lightingnya bisa new layer Lalu mode add Atau menambah Kemudian tentukan cahayanya Kalau masih gak ngerti Pernah kapan ku bikin di video khusus Kita fokus dulu ke setting rambut biasa Yang simple-simple dulu buat kalian Kalian pasti bingung nih Dari tadi aku ngapain ya Ini tuh aku ngasih aroma warna dingin Di bagian tertentu Yang dimana rambutnya itu gak terkena Paparan cahaya matahari Jadi di bagian yang memang gak terkena cahaya langsung Aku kasih warna dingin disitu Dengan warna biru Oke disini di hard shadingnya Aku kasih warna yang lebih gelap lagi Oke kasih warna yang lebih gelap dari warna-warna sebelumnya Dengan menggunakan pen fade Kalau kalian pikir udah jago Dan udah ahli dalam mencampur warna Menggunakan kuas pen fade Kalian tambahkan detail-detail Kecil di bagian Ininya ya Setting rambutnya Kayak yang aku lakukan sekarang Kalau misalnya kalian kesusahan Dan gak ngerti Gak apa-apa Gak usah Maksudnya Belajar pelan-pelan dulu ya Karena detailing itu emang Susah dipahami Untuk para pemula Kalian bisa skip langkah ini Kalau misalnya emang kesusahan Tapi Kalian bisa ikuti langkah ini Dengan menambahkan warna yang lebih gelap Di bagian sudut-sudut rambutnya Oke cu Karena arsenal aku suka menambahkan warna lain Seperti warna pink Kan warna rambutnya sirin ungu Ya karena ungu temennya pink Saya tambahkan saja ke rambutnya sirin Biar kesannya tuh gak flat-flat banget Kata gue Ya cu Sebenernya ini udah selesai sih Tapi karena aku Suka banget sama warna yang jarak value-nya tuh Jauh Antara base color dan setting Jadi aku tambahkan layer Lalu Aku warnakan dengan warna biru tua Nanti layarnya itu Kita ubah Jadi Multiply Atau gandakan Aku warnakan di bagian belakang rambutnya aja ya Habis itu jangan lupa turunin opacity-nya Sesuai kenyamanan kalian Aku biasanya di 50 Atau 20 Terus Kalau kalian perhatiin Di shading rambut aku tuh Artstyle-nya pasti ada aja garis-garis gitu Nah itu ngambil warnanya dari mana? Aku ngambil warnanya dari warna mata karakter itu Karena warna karakternya si Rin Matanya itu kuning Atau oran Jadi aku ngambil warna oran Terus aku kasih Garis-garis itu tepat di bawah highlight-nya Kalau udah Aku kasih helai-helai rambutnya Biar kesannya tuh realistis Biar waifu kalian nyata coy Sudah Akhirnya selesai juga cu Aslinya sih aku pengen rendangin Eh maksudnya Renderingin Tapi karena kebetulan banget Garis aku tipis Jadi gak perlu lah ya Di rendering-rendering Udah gitu juga Udah bagus kok Udah bagus Ya Jadi gimana guys Jadi cantik kan si Rinnya Cantik banget Hei kacau Download Hongkai Impact 3 Bye bye Ihhh Ihhh kagau Sesi review PR Dari Komisosu Cara kamu gambar kepala tuh Udah oke banget Cuma ada beberapa bagian yang perlu kamu perbaiki Terutama konsistensi dalam menggambar mata Mata yang kamu buat tuh ada yang kedeketan Dan ada juga yang sempurna Udah gitu bola matanya Fokuskan pada satu titik Jangan yang satu ke bawah Yang satu ke depan Nanti Aneh jatuhnya Dagunya udah lumayan sempurna Cuma Kadang dagunya ke depan banget Kadang dagunya mendelep Jadi aku kasih nilai buat kamu 6 per 10 Rajin-rajin lagi ya Latihan gambarnya Biar jadi 10 semangat Yeay Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax